Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sasabila channel ya teman-teman ya Asli dari Jara City ya teman-teman ya Nah aku hari ini mau membuat dadar jagung Simple alas saya sendiri ya teman-teman ya Yuk ikutin terus Gimana saya cara membuatnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sasabila channel ya teman-teman ya Dan aku doakan semua teman-temanku Diberi kesehatan, kelancaran riskinya ya teman-teman ya Pokoknya yuk simak terus videonya Sampai selesai ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Bahan-bahan bawan jagung ya teman-teman ya Sangat simple sekali Nah ini ada 1,5 buah jagung manis ya teman-teman ya Dan ini ada daun bawang Nanti aku kasih ini supaya harum ya teman-teman ya Dan ini ada 1 butir telur Dan ada 5 sendok makan tepung terigu Dan ada 3 siung bawang putih Dan ada garam Dan ada gula Dan ini ada lada bubuk ya teman-teman ya Ini dikira-kira saja ya teman-teman ya Dan ini nanti aku mau haluskan dulu ya teman-teman ya Bawang putihnya Dan ini ada penyedap ya teman-teman ya Dan pokoknya Yuk ikutin terus Gimana saya cara membuatnya Pokoknya sangat simple sekali ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Cara utamanya Aku mau misahkan ini Apa mau mipil jagungnya ini Menggunakan alat ini ya teman-teman ya Ini sangat mudah sekali Ini majikan yang memberikan saya ya teman-teman ya Caranya hanya diputar Kayak gitu saja ya teman-teman ya Nah kayak gini Nah kayak gini ya teman-teman ya Pokoknya ini sangat Nah kayak gini Sudah merotoli Bahasanya campur aduk Bahasa apa merotoli itu ya teman-teman Nah kayak gini Kita putar Ini majikan belikan saya ini di online ya teman-teman Yang gak tau Dimana Nanti aku suruh belikan Aku mau bawa ke Pulang ke Indo ya Teman-teman ya Nah kayak gini Aduh Nah kayak gini ya Butiran-butiran kayak gini ya teman-teman Lanjut kita Kita putar terus Nah Lihat teman-teman Sudah Kelupa sendiri ya teman-teman ya Dan hasilnya itu Sangat cantik ya teman-teman Oh maaf ya teman-teman Ini Saya sambil Nyuci baju ya teman-teman ya Jadi Apa Mesin cucinya berisik ya teman-teman ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Nah ini nanti lanjut aku mau blender ya teman-teman ya Menggunakan blender kapsul itu ya teman-teman ya Pokoknya ikutin terus ya teman-teman Nah Nah ini ya teman-teman Nah ini blendernya sudah aku siapkan Dan ini tadi jagungnya Aku mau blender dulu ya Ini jangan terlalu lembut ya Kalau blender ya teman-teman ya Sekitar 4-5 tekanan kayak gitu saja ya teman-teman ya Nanti kalau ke Halusan itu Apa tekstur jagungnya itu Berbeda Nah kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Kalau manual Ditumbuk gitu ya juga bisa ya teman-teman ya Nah ini aku blender Saja ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Sudah Pokoknya gak sampai 15 detik ya teman-teman ya Aku suka Yang masih Agak Agak utuh-utuh kayak gini ya teman-teman ya Nah lanjut aku mau bumbuin ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Lanjut aku mau bumbuin ini ya bawang putihnya ini Aku juga gak aku tumbuh ya teman-teman ya Menggunakan alat ini gitu saja ya Aku jadikan satu di tempat blender ya Supaya Apa Simple gak Kaken Nyuci ya teman-teman ya Nah kayak gini Kita tekan gitu saja Sudah Lembut ya teman-teman Lihat Nah kayak gini Nah kayak gini Tekan Alhamdulillah ya teman-teman ya Majikan itu baik ya teman-teman ya Jadi Memberikan alat-alat Yang sangat simple Gak ripet Buat saya ya teman-teman ya Nah kayak gini ya Ini nanti aku aduni Di Di sini semuanya ya teman-teman ya Dan lanjut ini Garam dan gula dan lada buku Aku campurin Jadi satu Dan ini Satu butir telur Nah jadikan satu semuanya Lanjut kita aduk ya teman-teman ya Kita aduk kayak gini Nah aku mau tambahkan penyedap ya teman-teman ya Supaya Rasanya itu gurih Nah kayak gini Nah lanjut aku masukkan tepung terigunya tadi ya teman-teman ya 5 sendok makan ya Nah kayak gini sudah aku campurin Nah ini tadi daun bawangnya ini Itu ya aku gak iris Aku mau gunting-gunting gitu saja ya teman-teman ya Nah kayak gini ya Aku menggunakan gunting Kita gunting-gunting kayak gini Ini pokoknya sangat Sangat apa Mudah Terutama anak kos ya Gak mau ribet itu Ya kayak gini saja Gak usah ditumbuk-tumbuk kayak gitu Sangat simple ya Kayak gini Lanjut kita aduk lagi Sampai merata ya teman-teman ya Nah lanjut nanti kita siap goreng ya teman-teman Nah teman-teman ya Pokoknya sangat simple Kayak gini Nanti ini kalau kekeringan ya teman-teman ya Boleh dikasih Ditambah air sedikit ya teman-teman ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Nah kayak gini Sudah kayak gini ya teman-teman Lanjut aku mau lanjut menggorengnya ya teman-teman ya Ayo ikutin terus Nah ini ya teman-teman ya Aku sudah manasin mie-nya Aku goreng di teflon kecil ya teman-teman ya Dan ini Apa tadi Dadar jagungnya tadi ya teman-teman ya Dan aku lanjut mau goreng ya Minyaknya sudah panas Dan apinya kecil saja ya teman-teman ya Supaya gak gosong ya Nah kayak gini Kita lanjut menggoreng Bismillahirrohmanirrohim Nah kayak gini Sangat simple kan Sangat mudah ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Nah ini lanjut menggorengan yang kedua ya teman-teman ya Oh tadi gak ke video ya teman-teman ya Nah ini lanjut Goreng lagi Nah kayak gini Ini anak-anak pasti suka ya teman-teman ya Dadar jagung Nah kayak gini ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Ini sudah aku balik Tunggu sampai matang ya teman-teman ya Nah ini penggorengan yang Yang kedua kali sudah matang ya teman-teman ya Lanjut aku tiriskan Nah kayak gini Masih satu penggorengan lagi ya teman-teman ya Nah kayak gini aku mau goreng lagi Nah ini ya teman-teman ya Hasil dadar jagung Alasasabila channel ya teman-teman ya Sangat-sangat simple Pokoknya rasanya menggoda Gurinya sempurna ya teman-teman ya Dan ini Lomboknya Merah-merah merona ya teman-teman ya Pokoknya Teman-teman boleh coba Resep saya ini ya teman-teman ya Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sasa Bila channel ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!